Baris Krim Polri kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap istri pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang Farida Al-Widad alias Siti Khotimah Rahayu Hal ini setelah Farida tidak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi pada Jumat 14 Juli 2023 lalu Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro dalam keterangannya pada Sabtu 21 Juli 2023 mengatakan Saat itu istri Panji Gumilang sudah menyampaikan alasan mengapa tidak memenuhi panggilan penyidik Namun Johandani tak membeberkan alasan yang bersangkutan tidak datang ke Baris Krim saat itu Baris Krim Polri memeriksa sejumlah saksi dalam kasus yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang pada Jumat 14 Juli 2023 Dalam hal ini ada empat saksi yang akan diperiksa dan salah satunya adalah istri Panji Gumilang berinisial Farida Al-Widad alias Siti Khotimah Rahayu Untuk diperiksa soal kasus dugaan penistahan agama Pemeriksaan terhadap Farida dilakukan lantaran yang bersangkutan turut terlihat dalam saf barisan salat bersamaan dengan laki-laki Hal tersebut seperti disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dalam konferensi pers di Baris Krim Polri pada Jumat 14 Juli 2023 Kendati demikian Ramadan menyebut hingga kini Farida masih belum memenuhi panggilan pemeriksaan Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga turut memanggil pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jamaah Al-Zaitun Terima kasih telah menonton!